Kegiatan sosial ini digelar oleh anggota TNI dari Koramil 06 Genuk Kodim 0733 Kota Semarang. Para anggota TNI mempercantik kembali area makam dengan mengecat ulang pembatas dan dinding-dinding makam suhada dari kalangan ulama Kiai dan Santri yang berlokasi di kampung Bugen Tlogosari Kulon, Kota Semarang. Aksi sosial ini sebagai bentuk penghormatan anggota TNI kepada para pejuang kemerdekaan melawan Belanda yang rela berjuang dan mengorbankan nyawanya demi Nusa dan bangsa. Kegiatan sosial ini juga dalam rangka menyambut hut ke-79 TNI. Bentuk penghormatan dan apresiasi lainnya adalah anggota TNI bersama pihak kelurahan setempat yaitu akan merawat dan mempertahankan rumah yang dulu pernah diberondong pasukan Belanda yang mengakibatkan 74 pejuang kemerdekaan melawan Belanda Gugur dalam pertempuran pada tahun 1946. Pejuang-pejuang dari Genuk mungkin kita tidak tahu orang tua kita, orang tua siapa pernah bergabung di sini. Makanya kami dari Porko Pincam Genuk, peserta tokoh-tokoh yang ada di Genuk merasa mengangkat, ingin memberikan apresiasi, memberikan apa yang kami bisa buat untuk mereka-mereka yang sudah mendalui kami. Artinya tanpa mereka juga kami tidak akan bisa menikmati kemerdekaan ini dan membangun-bangunan ke depan. Jadi dalam rangka hut teknik ke-79 tahun 2004, kami dengan bangga, dengan tulus ikhlas, bagaimana kami bisa berbakti kepada negara hewan pejuang-pejuang kami dahulu. Jadi ternyata langsung ke sini, sini sudah daisah, daisah, apa, pahlawan ini daisah, apa, daisah apa-apa. Karena sudah dikepung. Nah setelah dikepung mau tidak mau dia hanya punya semangat. Saya lebih baik mati, mati suadah daripada hidup konyol itu. Ini apa itu dari pahlawan itu punya pejuang itu. Selain bersih-bersih dan mempercantik kawasan Magam Suhada, anggota TNI Kuramil 06 Genuk Kodim 0733 Kota Semarang bersama sejumlah veteran, pihak Kelurahan Logosari Kulon, Karang Taruna melakukan ziarah dan menggelar doa bersama di Magam Suhada. Senot Puji, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.